Lama tak terlihat di publik, pemimpin tertinggi Republik Demokratik Korea Utara, Kim Jong-un, dilaporkan sakit parah setelah menjalani operasi. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat pada hari Selasa 21 April 2020. Dilansir CNN via Tribunews.com, kondisi pria berusia 36 tahun itu kini sedang dipantau oleh para pejabat intelijen Amerika Serikat. Akan tetapi, mengenai alasan Kim Jong-un melakukan operasi masih belum diketahui. Beberapa waktu lalu, Kim Jong-un melewatkan perayaan ulang tahun kakeknya pada 15 April 2020. Ketidakhadirannya menimbulkan spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Ia terakhir terlihat empat hari sebelumnya pada pertemuan pemerintah. Kabar mengenai Kim Jong-un pun bersifat privasi. Pemerintah Korea Utara yang sangat tertutup belum memberikan komentar mengenai dugaan penyakit Kim Jong-un. Pemerintah juga belum mengeluarkan pernyataan melalui media milik negara. Sementara itu, pihak Korea Selatan dan Amerika Serikat juga belum berkomentar perihal kesehatan Kim. Kim dikabarkan telah menjadi perokok berat. Beberapa kali, dirinya terlihat dipotret dengan rokok di tangannya. Aba terus, ruang informasi ada hanya di Hot News Tribun Bata Pai Di. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.